Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji seputar Al-Mahbal atau Al-Farju Yang hubungannya dengan urusan kesehatan, pembersihan, kadang sebagian kaum perempuan ini Semangat untuk membersihkan bagian dalemannya Al-Mahbal Misfi Padahal itu tidak dibenarkan, itu malah kurang baik Bahkan bisa terserang beberapa penyakit Ternyata dalam kitab medis, dalam buku medis, itu ada pembagiannya Ada bagian daleman, ada bagian luar Kalau yang bagian dalam itu beda, bagian luar juga beda cara merawatnya dan menjaganya Mari kita simak selengkap Bismillahirrahmanirrahim Al-Mahbalu Fagina Atau Al-Farju Yunazifu membersihkan nafasahu pada dirinya sendiri Lahadat memperhatikan, mencatat, ad-dokturah Gunter, Dr. Gunter Anna taghiyuran kabiran, bahwasannya perubahan besar haditha terjadi Fi tawajuhatin nisa'i pada sikapnya kaum perempuan Fi sanawati al-asyuril akhirah Dalam sepuluh tahun terakhir Haithu batatil kathiratu Di mana banyak wanita Ya'atakidena Lebih dari 57% Minan nisa'i dari kaum perempuan Bi amaliyati tanzih fil mahbali melakukan proses atau perbuatan membersihkan al-mahbali fagina Fil amil madi pada tahun lalu Wadzakaro dan menjelaskan Al-adidu minat-taqorir Banyak dari sekian laporan Annal kafirati Bahwasannya kebanyakan Artinya kebanyakan dari kaum perempuan itu Aqdamna ala dhalika Berani melakukan hal itu Bitasji'in Gara-gara dorongan Min syuroka ihina Al-jinsiyina Gara-gara dorongan pasangan mereka Al-jinsiyina Seksual Artinya pasangan dari sisi al-jins seks Lakin tetapi Gonter Gonter takulu ia berkata Dengan kata lain Dokter Gonter ini menyanggah Terkait dengan realita yang telah dilakukan oleh sebagian kaum hawa Untuk membersihkan al-mahbal Membersihkan bagian dalamnya al-mahbal yang dimaksud Itu tidak usah dilakukan sejatinya Al-mahbal itu apa? Ya al-farj atau apem itu Innahu bahwasannya laisat hunaka Di sana tidak ada hajatun kebutuhan Litanzifi dakhilil mahbali Untuk membersihkan dakhili daleman Al-mahbali Fagina Atau apem Watudhifu Ia juga menyisipkan koilatan sambil berkomentar Innahu furnun Yunadhifu nafsahu dhatian Dalemannya al-mahbal atau al-farj Itu adalah oven yang membersihkan dirinya Membersihkan dirinya sendiri Otomatis Wahadharat dan ia juga memberikan peringatan Ministik damil mihqonati Dari penggunaan jarum suntik Ligaslil mahbali Untuk membasuh al-mahbali Fagina Atau apem Bistik dami sawail Dengan menggunakan beberapa cairan Mu'attarah Ala nahwi khasin Yang beraroma khusus Wal sifatan Ia juga mendeskripsikan Mensifati al-faraha pada bekasnya Kata thiris sajairi Sebagaimana rokok yang memberikan pengaruh Ala riati pada paru-paru Jadi kalau dibersihkan Malah nanti akan ada efek negatif Sebagaimana efeknya rokok Pada paru-paru Paham ya? Jadi kalau bagian dalamnya itu Tidak usah dicuci Tidak usah dibersihkan Karena bisa membersihkan otomatis Wahat talmiyah nafsiha Bahkan air itu sendiri Yumkino dapat antusiba Mengena nidhamat tawazuni Sistem keseimbangan Al-BI Yang bersifat ekosistem Ad-daqiq yang halus Yang lembut Lilmahbali pada misfi Bil-i'tirabi Mengenanya itu Bil-i'tirabi Dengan gangguan Intinya Ia dapat mengganggu Pada ekosistem lembut Pada Al-Mahbal misfi Wata zidudan meningkatkan Khotor al-isabati Resiko Terserang atau terkena Bil-amradil jinsiyati Dengan beberapa penyakit Al-jinsiyati seksual Al-mu'addiyati yang menularan Kama anna sebagaimana Sesungguhnya Amaliyatat tabakhiri Proses penguapan Wahia sedangkan Adapun Amaliyatat tabakhir Proses penguapan itu Amaliyatun adalah Proses Muntashiratun Yang menyebar Lada ba'din nisai Di kalangan Sebagian kaum perempuan Laisad daruriyatan Hal itu bukanlah Hal yang primer Artinya Hal yang tidak diperlukan Tidak usah dilakukan Balqutu addi Bahkan proses penguapan ini Mengakibatkan Ila huruqin Luka bakar Artinya Kadang ada sebagian Kaum perempuan ini Malah melakukan Proses penguapan Jadi Al-Mahbal Misfi Itu diuap Yang sedemikian ini Tidak butuh Sesuatu yang tidak Diperlukan Bahkan bisa mengakibatkan Pada luka bakar Wa ammal juz'ul khadiji Sedangkan ada pun Bagian luar Yaitu yang kita kenal Dengan al-farj Fayum kinu dapat Tanzifuhu Membersihkannya Endad darurati Endad darurati ini Jika memang perlu dilakukan Bilmai menggunakan air Aubimunadzifin roqikin Atau dengan pembersih yang tipis Jadi kalau bagian dalemnya Dalemannya itu Sejatinya Tidak usah dibersihkan Karena memang bisa Membersihkan secara otomatis Tapi kalau bagian luarnya Bagian luar itu Dikenal dengan sebutan Al-farj Maka dapat dipersihkan Jika memang perlu dilakukan Dengan apa? Dengan menggunakan air Atau pembersih yang tipis Pembersih yang lembut Paham ya? Jadi dari sini Akhirnya kita paham Ternyata Al-mahbalu Atau Al-farju Atau Misfe Itu tidak harus dibersihkan Sampai ke dalam Karena ada Pembersih otomatis Di dalamnya Paham ya? Untuk rekan-rekan Yang ingin mengkaji Kajian yang lebih lengkap Kajian yang lebih detail Bisa masuk pada Playlist channel Ma'ahat At-Tamimi Disitu ada Playlist kajian Fatul Izar Kurwatul Uyun Asrulul Jima Ihya Ulumuddin Dan kajian-kajian Kitab yang lain Semoga bermanfaat Amin Ya Rabbal Al-Alamin Terima kasih telah menonton!